Ya, saya Ahmad Najemi melaporkan dari tempat kejadian. Bisa kita lihat, di sini sedang terjadi banjir. Mengapa banjir bisa terjadi dan apa itu banjir? Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di atas batas normal. Dan penyebab banjir itu sendiri bisa oleh manusia dan bisa oleh alam itu sendiri. Contoh oleh manusia, jika manusia membuang sampah ke sungai, maka akan terjadi banjir. Dan jika itu terjadi oleh alam, jika curah hujannya tinggi. Ada dua jenis banjir, yaitu bandang dan sungai. Banjir bandang terbilang singkat. Mengapa begitu? Karena banjir bandang itu terjadi hanya sekitar beberapa jam. Dan banjir bandang itu sendiri diakibatkan oleh intensitas hujan yang sangat tinggi. Dan selanjutnya ada banjir sungai. Banjir sungai terbilang lama diakibatkan oleh hujan yang terjadi di daerah aliran sungai atau DAS. Ada beberapa cara penanggulangan banjir. Sebelum banjir, sebaiknya warga mempersiapkan diri. Contohnya oleh kebiasaan warga yang sering membuang sampah ke sungai. Sebaiknya warga tidak melakukan itu agar tidak terjadi banjir. Pasca banjir, warga sebaiknya mematikan aliran listrik karena ditakutkan ada warga yang tersengat oleh listrik saat banjir terjadi. Setelah banjir terjadi, warga harus waspada akan banjir susulan. Karena takutnya ada warga yang terbawa oleh banjir susulan tersebut. Dan secepatnya pula warga membersihkan rumah. Dan warga pun harus menyiapkan obat-obatan seperti obat diare. Karena setelah selesai banjir pun akan warga bisa saja terkena penyakit diare. Saya Najemi, izin undur diri. Selamat beraktifitas. Terima kasih.